Intro Pada waktu pembacaan saya sampai di Masmur pasal 51 Masmur ini punya satu latar belakang di mana Daud baru saja ditegur dengan keras oleh Nabi Natan Akibat kesalahan dan pelanggaran yang dia lakukan Dia mengambil Bathsheba Membunuh suami Bathsheba terlebih dahulu Lalu bersinah dan mengambil Bathsheba menjadi istrinya Dan Masmur 51 ayat 13 Ini yang menjadi fokus saya pada saat ini Firman Tuhan mengatakan begini Janganlah membuang aku dari hadapanmu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku Beberapa tahun yang lalu saya pernah menciptakan Satu lagu yang mengambil dari background Masmur 51 Kira-kira satu lagu ini seperti ini Jangan buang aku dari hadapanmu Pada waktu saya memproduksi lagu ini Kemudian menyanyikannya Ada seseorang yang bertanya kepada saya Bahwa bukankah Alkitab itu mengatakan bahwa Kita gak mungkin roh Tuhan itu dicabut dari hidup kita Bagaimana sih sebetulnya Apakah memang roh Tuhan bisa dicabut dari hidup kita Sudara saya juga ingat satu pengalaman lagi Yang betul-betul membuat saya waktu itu sangat down Dan saya merasa sangat terpukul ketika seorang hamba Tuhan Yang katanya adalah Nabi Itu menumpangkan tangan kepada saya Lalu dia berkata dengan suara yang keras dan lantang Dia berkata begini Percuma kamu mulai sekarang itu pelayanan Percuma kamu berdoa Percuma baca Alkitab Karena roh Tuhan sudah diambil dicabut dari kamu Sehingga apapun yang kamu kerjakan Itu Tuhan gak akan memandang Apapun yang kamu kerjakan Tuhan akan memalingkan wajah Seperti yang terjadi kepada Saul Saya masih ingat itu waktu kuliah ya saudara Seseorang hamba Tuhan Bernubuat seperti itu kepada saya Benarkah nubuatan seperti ini Saya merasa terpukul dan saya merasa bersalah Saya merasa kalau Tuhan memang sudah menolak saya Percuma dong semuanya Bahwa pada akhirnya dia memang bilang Pada akhirnya kamu akan menuju ke neraka Jadi itu satu nubuatan yang sangat mengintimidasi dan memukul saya Setelah itu saya mulai mencari tahu Mempelajari firman Berusaha mengenali Bisakah roh Tuhan itu dicabut dari kita Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama saudara Pada waktu perjanjian lama Salah satunya kita bisa melihat di dalam kitab 1 Samuel Pasal 6 Bagaimana ketika Saul melakukan kesalahan Maka roh Tuhan undur dari Saul Nah rupanya di dalam perjanjian lama Kita bisa menemukan bahwa Pada waktu itu Setiap kali Tuhan mau memakai seseorang Setiap kali Tuhan mau berbicara kepada umatnya Melalui seseorang Maka cara yang Tuhan pakai adalah Tuhan menaruh rohnya Kepada orang tersebut Salah satu contoh jelas bisa kita temukan dalam bilangan Pasal yang ke-11 ayat 25 Lalu turunlah Tuhan dalam awan Dan berbicara kepada Musa Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya Dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu Ketika roh itu hinggap pada mereka Kepenuhanlah mereka seperti nabi Tetapi sesudah itu tidak lagi Jadi yang bisa kita tangkap dari bilangan 11 ayat 25 ini Bahwa ketika roh Tuhan itu nempel pada seseorang Maka orang itu akan mendapatkan urapan Kemampuan supranatural Kemampuan ilahi Yang ditularkan ke orang itu Setelah roh itu tidak lagi hinggap Atau nempel pada orang tersebut Yang saya tangkap dari ayat ini adalah Mereka tidak lagi bisa berperan Dengan kemampuan dan pengurapan Seperti seorang nabi Itu sebabnya kita bisa mengerti Bahwa di dalam kitab 1 Samuel pasal 6 Ketika Tuhan murka dengan Saul Maka roh Tuhan undur daripada Saul Jadi pada perjanjian lama Sudara kita bisa temukan bahwa memang Ciri khas ketika Tuhan memakai seseorang Ketika seseorang itu beroperasi Di dalam urapan supranatural Urapan ilahi Maka itu Tidak bisa semua orang Hanya orang-orang tertentu yang Tuhan pilih Yang dihinggapi Atau istilahnya mungkin Didatang ini Istilahnya Roh Tuhan tinggal di dalam dia Roh Tuhan datang berkunjung kepada dia Maka baru dia bisa berjalan Dengan kemampuan Dengan otoritas Dengan kapasitas Seperti kemampuan yang turun dari surga Sebagai akibat dari pola kerja roh Tuhan Di dalam perjanjian lama seperti ini Maka itu akibatnya Yang pertama Tidak semua orang Bisa dipakai Tidak semua orang Tidak semua orang Bisa beroperasi di dalam urapan-urapan surgawi Mau nabi Mau pengajar Adalah orang-orang yang memang Dihinggapi oleh roh Tuhan Yang akan diberikan kemampuan ekstra Untuk beroperasi Melakukan gendak Tuhan Di atas buka bumi Nah itu berarti Akibat yang lain Yang kedua adalah bahwa Tidak semua orang Juga bisa mendengar suara Tuhan Tidak semuanya bisa mendengar suara Tuhan Tidak semua juga bisa menangkap Vision Mimpi Atau penglihatan Kalau tidak roh Tuhan Diizinkan oleh Tuhan Untuk beroperasi Melalui orang itu Nah itu sebabnya Menjelaskan Kenapa Pola Mendengar suara Tuhan Di perjanjian lama Berbeda sekali Dengan di perjanjian baru Ada seseorang Pernah berkata begini Sekarang ini semua Tidak ada nabi Nabi itu yang benar Ada di perjanjian lama Karena semua Nubuatan dari nabi Di perjanjian lama Itu akurat Dalam hati saya sempat Berfikir begini Ya pasti akurat ya Kalau memang Roh Tuhan sendiri Yang langsung Berintervensi Mengambil alih Di dalam kehidupan seseorang Lalu mulai menyampaikan Suara Tuhan Lalu menyampaikan Pesan-pesan ilahi Makanya mereka lebih Dalam tanda kutip Kalau dibandingkan dengan Pernyataan suara Tuhan Di perjanjian baru Mereka lebih akurat Jadi mereka lebih bisa Dipercaya Tetapi itu pun Kita juga bisa menangkap Pernah ada terjadi Nabi-nabi yang Menyampaikan Nabi yang menyampaikan Suara Tuhan yang palsu Dalam cerita Mengenai nabi tua Dan nabi muda Nabi tua meng-create Mengada-ada Perkataan yang bukan Dari Tuhan Nah itu sebabnya Di perjanjian lama Seringkali Tuhan bilang Jangan mempercaya mereka Mengucapkan perkataan Yang bukan dari aku Nah ini contohnya Seperti nabi tua Sudara Ini yang terjadi Di perjanjian lama Bagaimana dengan Perjanjian baru Kita bersyukur Kalau di dalam Perjanjian baru Saya menyebutnya Dengan istilah Di dalam perjanjian baru Kita ini dapat Privilege Dapat kemurahan Tuhan Karena di dalam Perjanjian baru Setelah roh kudus itu Datang pada hari Pentecostal Kita bersyukur Kita mendapatkan Akses Untuk yang namanya Permanent Dwelling Tempat tinggal Yang permanen Kita akan temukan ini Di dalam Yohanes Pasal 14 Ayat 16 Sampai dengan 17 Aku akan meminta Kepada Bapak Dan ia akan memberikan Kepadamu Seorang penolong Yang lain Supaya ia Menyertai kamu Selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia Tidak dapat menerima Dia Sebab dunia Tidak melihat Melihat dia Dan tidak Mengenal dia Saudara dan saya Tidak bisa Lihat roh kudus Secara fisik Tetapi Kamu mengenal dia Sebab ia Menyertai kamu Dan akan Diam Di dalam Kamu Ini yang disabut Dengan ketika Yesus berkata Aku Immanuel Tuhan menyertai Engkau Dia tinggal Di dalam kita Dalam bentuk roh Tuhan tinggal Di dalam kita Dia tinggal Di dalam kamu Menyertai kamu Ini Punya pengertian Begini Berarti Roh Tuhan Setelah sejak Pentakosta Tinggal Di dalam kita Semuanya Setelah kita Terima Yesus Kita bilang Ketika kita menerima Yesus Mengaku Yesus Sebagai Tuhan Dan juruselamat Maka kita menerima Roh kudus Roh kudus Tinggal Di dalam saudara Dan saya Apa akibatnya Dari roh kudus Tinggal Di dalam kita Artinya begini Semua dari kita Punya potensi Dipakai oleh Tuhan Siapapun dari saudara Dan saya Tidak perlu latar belakang Tidak peduli Dari masa lalu kita Kita bisa Dipakai oleh Tuhan Kita bisa Diurapi Dengan kemampuan Ilahi Untuk beroperasi Melakukan Gendak Tuhan Di muka bumi ini Semua orang Pria Wanita Tua Maupun muda Tidak memandang Status sosial Maupun ekonomi Kita semua Punya hak Dan kesempatan Yang sama Akses yang sama Untuk bisa Dipakai Tuhan Kemampuan yang lain Otomatis Yang datang Dengan roh kudus Tinggal di dalam kita Adalah Saudara Dan saya Mendapatkan Akses Siapapun kita Untuk Mendengarkan Suara Tuhan Beda Di dalam perjanjian Lama Tidak semua Bisa mendengar Suara Tuhan Bersuka citalah Sekarang Sudara dan saya Tidak lagi dibatasi oleh Tabir Kita bisa menghampiri Tuhan Kita bisa ketemu Dengan Tuhan 24 jam Kita bisa bercakap-cakap Dengan dia Bahkan kita bisa Menangkap Mimpi Penglihatan Tuntunan Pengajaran dari Tuhan Melalui rohnya Di dalam kita Kita bisa menangkap Suaranya Tetapi Ini ada plus minusnya Itu yang dikatakan Orang katanya Kalau perjanjian lama Nabinya lebih benar Kalau di perjanjian baru Sudah tidak ada nabi Nabi itu cuma hidup Di perjanjian lama Kalau kita membaca Di kitab Korintus Saudara Ketika Rasul Paulus Berbicara tentang Jemaat Ada dari kita Yang ditetapkan Dan diurapi Tuhan Sebagai pengajar Sebagai nabi Dan Alkitab bahkan Menuliskan Kamu semua boleh Bernubuat Berarti kita punya Akses Kesempatan Untuk bisa Bernubuat Mendapatkan Karunia Profetik Tetapi Kelemahannya Di perjanjian baru Maksud saya Bukan kelemahan Alkitab Tapi kelemahan Dari kondisi ini Satu sisi kita bersyukur Roh Tuhan diam Di dalam kita Nah tapi Di dalam perjanjian baru Dituliskan begini Dan janganlah Kamu mendukakan Di dalam Efesus Pasal 4 Ayat 30 Sampai dengan 32 Janganlah kamu Mendukakan Roh Kudus Allah Yang telah Memeteraikan kamu Menjelang hari Penyelamatan Jadi ketika Roh Kudus Diam di dalam Saudara dan saya Rupanya kita Punya Kemampuan Kesempatan Untuk bisa Mendukakan Roh Kudus Kenapa begitu Dalam Roma Pasal 8 Ayat 6 Sampai 8 Kalau saudara baca Karena keinginan Daging adalah Mau Tetapi keinginan Roh adalah Hidup dan Damai Sejahtera Sebab keinginan Daging adalah Perseturuan terhadap Allah Karena ia tidak Takut kepada Hukum Allah Hal ini memang Tidak mungkin Baginya Mereka yang hidup Dalam daging Tidak mungkin Berkenan Kepada Allah Jadi rupanya Roh Kudus Tinggal di dalam Kita Di dalam Bejana Yang masih Ada Daging Disitulah Saudara dan saya Akan berhadapan Dengan Pilihan Kita Mau mengikuti Pimpinan Roh Atau Kita Mau mengikuti Pimpinan Daging Mana Yang lebih Kuat Tergantung Dari Lifestyle Saudara Dan saya Kalau Kita Kerjanya Sering melakukan Hal-hal Yang dalam Tanda kutip Lebih ke arah Duniawi Contoh Contoh Paling sederhana Kita lebih Sering Nonton Film Lebih Sering Nonton Televisi Lebih Sering Mendengarkan Berita-berita Dunia Maka Kita Sedang Memberikan Makan Yang lebih Banyak Kepada Daging Kita Sehingga Tanpa Saudara dan Saya Sadari Apapun Yang kita Pikirkan Bagaimana Kita Mengambil Keputusan Itu Daging Yang Lebih Akan Kuat Menyumbangkan Suaranya Tetapi Lebih Kalau Kita Lebih Sering Menginvestasikan Waktu Menyembah Menggali Firman Merenungkan Firman Melakukan Firman Tuhan Maka Apa Yang Menjadi Kekuatan Di Dalam Roh Akan Lebih Kuat Ketika Kita Menghadapi Sebuah Sikon Dimana Kita Harus Mengambil Satu Keputusan Maka Pikiran Pertimbangan Kita Akan Lebih Banyak Dikuasai Oleh Firman Kata Orang Begini Apa Yang Paling Banyak Kamu Invest Buat Dalam Waktumu Itulah Yang Sebetulnya Will Mold You Apa Yang Kau Habiskan Lebih Banyak Itu Yang Akan Membentuk Engkau Contoh Paling Sederhana Kalau Sudara Lebih Banyak Menghabiskan Waktu Dengan Orang Orang Yang Suka Pikirannya Negatif Semua Yang Mereka Bicarakan Negatif Melulu Hari Ini Susah Kondisi Resesi Harga Barang Naik Percaya Atau Tidak Tanpa Sudara Dan Saya Sadari Ketika Kita Menghadapi Satu Masalah Maka Pikiran Kita Juga Akan Kena Pengaruh Kita Mikirnya Lebih Ke Arah Yang Negatif Kita Mikirnya Lebih Ke Arah Yang Jelek Tapi Kalau Kita Dikelilingi Oleh Orang Orang Yang Misalnya Selalu Berpikir Positif Contohnya Tanpa Sudara Dan Saya Sadari Juga Ketika Kita Mengambil Keputusan Kita Akan Terpengaruh Juga Dengan Apa Yang Kita Banyak Dapat Asupannya Jadi Di Dalam Perjanjian Baru Kita Semua Bisa Mendengar Suara Tuhan Kita Semua Bisa Dipakai Tuhan Kecuali Kita Menyangkal Tuhan Kecuali Kita Betul Betul Tidak Percaya Lagi Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Maka Kita Sedang Melepaskan Kepada Kesempatan Untuk Roh Itu Tinggal Di Dalam Hidup Saudara Dan Saya Jadi Yang Perlu Kita Lakukan Dalam Perjanjian Baru Tentunya Kita Bersyukur Dapat Akses Luar Biasa Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Kita Betul Betul Memaintenance Dan Membuat Akses Itu Jadi Bagus Ibaratnya Jalan Itu Kita Bersihin Bira Perlu Kita Bangun Sehingga Akses Untuk Masuk Kesitu Akan Lebih Lancar Lebih Luar Biasa Lebih Banyak Hal-hal Positif Yang Kita Terima Jadi Saudara Bersyukur Bahwa Sejak Pentecostal Saudara Dan Saya Tidak Lagi Sendirian Ada Roh Tuhan Yang Tinggal Di Dalam Saudara Dan Saya Jadi Ketika Hari Ini Kita Sedang Berduka Cita Mungkin Kita Sedang Punya Masalah Ambil Waktu Kasih Makan Roh Saudara Untuk Kuat Hampiri Tuhan Menyembah Dia Dapatkan Jawaban Di Dalam Firman Ada Kekuatan Baru Saya Yakin Roh Kudus Akan Berbicara Roh Kudus Akan Memberikan Direction Atau Guidance Apa Yang Saudara Dan Saya Perlu Lakukan Di Dalam Sebuah Masalah Dia Bahkan Akan Bisa Menunjukkan Ini Kesalahan Kamu Ini Strategi Yang Harus Kamu Lakukan Di Kemudian Hari Saya Percaya Kalau Saudara Dan Saya Mengerjakan Ini Maka Kita Bersama Dengan Roh Kudus Itu Betul Akan Menjadi Partnership Yang Luar Biasa Biasa